Hai kembali lagi di Kingsworld kali ini kita akan membahas Tokyo Revengers chapter 276 dalam chapter 276 ini memiliki judul get over dalam chapter 276 ini kita tidak memperlihatkan adegan pukul-pukulan tapi bagaimana Takemichi melewati kematian kita mulai dari panel yang pertama kita diperlihatkan Takemichi yang sudah tidak bergerak dan penuh darah di pangkuan Mikey Mikey berteriak bangun Takemichi aku hanya berusaha untuk mencegah ini terjadi satu-satunya alasanku menjauhimu adalah agar ini tidak terjadi semua member toman menangis melihat Takemichi yang mati Mikey melanjutkan perkataannya jika kau mati maka semuanya akan sia-sia hei aku mohon padamu bangunlah untukku sambil berteriak lalu Mikey meneteskan air mata ke atas tangan Takemichi tiba-tiba terjadilah perpindahan waktu Takemichi terbangun pada tahun 1998 dia menjadi anak kecil lagi yang sedang dibangunkan oleh ibunya dia melihat ke kaca dan melihat wajahnya yang menjadi lebih muda tapi dia ingat dengan ingatan sebelumnya dimana Mikey menusuknya dan aku seharusnya sudah mati Takemichi pun bingung bagaimana ia bisa melompati waktu ketika dia sadar dia menjadi sangat muda lalu dia bertanya kepada dirinya sendiri apa ini kilas balik sebelum mati tapi mungkin saja dia teringat oleh Mikey dan dia berkata aku harus pergi walaupun ibunya menyuruhnya sarapan dia berlari kencang menuju ke rumah Mikey ketika sampai di depan rumah Mikey ia ragu-ragu untuk memicet tombol bel yang ada di rumah Mikey namun dari kejauhan ada baji kecil yang tidak mengenal Takemichi lalu berteriak hei aku tidak mengenalmu apa yang kau lakukan di rumah Mikey akan kuhajar kau kalau perlu ketika ia melihat anak itu Takemichi langsung teringat oleh baji namun baji tetap memukul Takemichi kau tidak ngajak berkelahi kan kata Baji namun dari dalam terdengar suara Emma hei Keisuke jangan berkelahi di depan rumah orang Emma-chan kau Keisuke akhirnya Shinichiro keluar juga dan berkata ada apa denganmu pagi-pagi begini bikin repot saja tidak lama kemudian Haruchiyo pun datang kalau kau bersama si bodo ini harusnya kau hentikan dia kata Shinichiro kepada Haruchiyo terlalu melepotkan dan bukan urusanku yang lebih penting dimana Mikey kata Haruchiyo Oi Manjiro sampai kapan kau mau tidur teriak Shinichiro lalu Takemichi akhirnya tersadar aku tahu aku melompati waktu kan lalu semua melihat ke arah Takemichi dan berkata kau siapa aku ya sekarang Takemichi kelas 1 dan dia belum pernah bertemu dengan mereka semua termasuk Mikey namun tiba-tiba dari dalam Mikey keluar dan bertanya kepada Takemichi Takemichi nah kau siapa Takemichi langsung keceposan dan menjawab Mikey kun namun yang serunya adalah Mikey tahu bahwa itu adalah Takemichi akhirnya Mikey berkata kau ya Mikey kun bahkan tidak tahu aku kata Takemichi namun tiba-tiba Mikey berkata Takemichi dan Takemichi pun langsung terkaget pada panel yang terakhir jadi entah bagaimana Mikey bisa mengenali Takemichi walau hanya Takemichi yang kembali ke masa lalu apa jangan-jangan karena dia berpegangan tangan dan memeluk Takemichi saat mati akhirnya Mikey bisa melompati waktu seru juga ya kita tunggu di chapter selanjutnya di 277 bye